Dari Bandung Barat, buat pencipta buku, pameran buku internasional Big Bad Wolf 2019 digelar di Hotel Mission Pine pada larang. Nah, gelaran ini banyak dimanfaatkan para book hunter untuk bisa dapatkan buku-buku berkualitas dengan diskon gede-gedean. Antrean menuju pintu masuk lokasi pameran buku Big Bad Wolf 2019 di Hotel Mission Pine, kota baru para kiangan pada larang Kabupaten Bandung Barat, sudah mengular sejak pagi hari. Capek-capek ngantri, yakin cuma mau beli satu buku aja. Jangan tanggung, lihat aja mereka yang datang banyak yang udah menyiapkan tas belanja, bahkan koper untuk buku-buku incarannya. Koleksi buku yang dihadirkan pada pameran ini pun cukup lengkap. Beragam buku anak, komik, novel, referensi, buku religi, buku memasak, hingga buku-buku kategori langka dari luar negeri bisa kita temui di sini. Meski baru pertama kali diadakan di kawasan sekitar Bandung, Big Bad Wolf 2019 dapat sambut terbaik dari para pencinta buku. Untuk kelaran kali ini, panitia bahkan menargetkan, tidaknya akan ada lebih dari 250 ribu pengunjung yang datang mulai dari tanggal 28 Juni hingga 8 Juli mendatang. Acara BBWU 2019 ini juga diharapkan bisa meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia. Big Bad Wolf International sendiri mempunyai misi itu menyebarkan ke seluruh dunia dan kali ini khususnya di Indonesia adalah menyebarkan untuk literasi di Indonesia. Dan sesuai dengan tahun ini adalah tahun 2019, tahun sumber pemberdayaan manusia, jadi SDM itu lebih ditingkatkan lagi. Pengunjung tak hanya mencari buku untuk bacaan pribadi, sebagian dari mereka bahkan ada yang membuka layanan jasa titik belanja bagi yang tidak bisa datang langsung ke pameran ini. Misalnya waktu di Jakarta saya juga kesana sih kemarin. Nah ini yang untuk di Bandung karena baru pertama kali makanya baru kesini sekarang. Arial buku anak jadi salah satu yang paling banyak datangi pengunjung. Hadirnya buku yang memadukan teknologi seperti suara, animasi, tekstur hingga buku 4 dimensi membuat pengunjung semakin betah berburu buku. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.